Intro Salam Pemirsa Jumpa lagi dengan Mata Ketiga Hari ini Mata Ketiga akan mengangkat kisah tentang sejarah yang disembunyikan yakni sejarah tentang asal-usul manusia dari mana asal bahasa kita Mungkinkah hal seperti itu sebenarnya telah diketahui orang-orang dahulu kala dan menceritakannya kepada kita tetapi sengaja disembunyikan Bisa jadi ada kemungkinan itu Pada tahun 1946 seorang pemuda Badui atau Badawi atau Beduin yakni sebuah suku pengembara yang ada di Jazirah Arab sedang menggembalakan domba di pemukiman dekat Laut Mati Suatu saat salah satu dombanya secara tidak sengaja masuk ke dalam gua bernama Gua Kumran dan tidak mau keluar Pemuda itu kemudian melempar batu ke dalam gua agar dombanya keluar Tetapi terdengar suara benturan sesuatu seperti dolium atau bejana dari dalam gua ketika batu itu dilempar Si pemuda lalu masuk ke dalam gua dan menemukan penemuan arkeologi terbesar abad ke-20 Di dalam bejana atau tembikar besar ini berisi manuskrip Alkitab dalam bahasa Ibrani paling awal di dunia Selain itu juga terdapat beberapa nubuatan tentang akhir dunia dan juru selamat Terkait akhir dunia Di lain kesempatan mata ketiga akan membahasnya nanti Belakangan para arkeolog dan pemburu harta karun Terus menemukan 800 hingga 900 fragment di gulungan kitab di puluhan gua lainnya di daerah itu Kitab-kitab itu kemudian disebut gulungan-gulungan kitab Laut Mati Menurut arkeolog, gulungan-gulungan ini dibuat sekitar 200 hingga 400 sebelum masehi Beberapa diantaranya terbuat dari papirus, kulit domba, bahkan ada yang terbuat dari kepingan perunggu Diakini orang-orang dahulu secara sengaja dan hati-hati menyembunyikan gulungan-gulungan tersebut di dalam gua itu Pertanyaannya, untuk membuat gulungan semacam itu dibutuhkan biaya yang tidak sedikit pada lebih dari 2000 tahun silam kala itu Lantas mengapa orang-orang dahulu menyembunyikan gulungan tersebut di gua-gua terpencil? Terkait ini, nanti akan kita kupas bersama Topik yang kita bahas hari ini bukanlah gulungan kitab Laut Mati Tetapi sebuah buku terlarang yang terkandung di dalamnya Yakni The Book of Enoch atau Kitab Henok Yang digambarkan dalam Kitab Henok ini sepertinya tentang asal-usul manusia yang tidak lazim Kitab ini menceritakan tentang Henok, patriak ketujuh dalam Kitab Kejadian Yang merupakan kakek buyut Nuh Sebelum kejadian airbah, Tuhan mengutus 200 malaikat menjaga ke bumi untuk menjaga umat manusia Apakah para malaikat penjaga ini sebenarnya menjaga tahanan seperti disel penjara atau melindungi umat manusia? Tidak ada penjelasan rinci dalam Kitab Henok Tapi karena itu, banyak orang percaya bahwa kita, umat manusia sengaja dikurung di bumi oleh Tuhan Sama seperti kita yang memperlakukan Artificial Intelligence AI atau kecerdasan buatan manusia Kita menginginkan robot AI manusia memiliki kesadaran seperti kita Tetapi pada saat yang sama kita juga sangat berhati-hati dan merasa ngeri Karena takut akan mencelakakan diri kita Jika Tuhan benar-benar menjadikan kita manusia Apakah Tuhan juga memiliki pemikiran yang sama seperti kita? Jadi untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan Tuhan mengurung kita di bumi dan mengutus malaikat penjaga untuk memantau kita Menariknya, menurut Kitab Henok Para malaikat penjaga ini belakangan tidak hanya memantau manusia Tetapi juga mulai terobsesi atau terpikat dengan manusia kaum wanita Mereka mulai berhubungan dengan manusia kaum wanita Anak-anak yang lahir dari mereka dan manusia kemudian disebut Nefilim Setelah itu malaikat penjaga menjadi malaikat yang merosot Dan bahkan para malaikat yang jatuh merosot ini mulai mengajarkan pengetahuan kepada manusia Ada pun pengetahuan apa saja yang diajarkan malaikat Nanti akan kita bahas secara detail berdasarkan catatannya di Kitab Henok Para Nefilim ini digambarkan sebagai makhluk atau manusia reksasa Mereka mengancam dan menjerah manusia Oleh karena itu Tuhan pun sangat marah dengan perilaku para penjaga utusannya Kemudian mengurung mereka di neraka Sementara itu Henok menjadi perantara antara Tuhan dengan penjaga yang dipenjara Buku ini menjelaskan tentang Henok yang melakukan perjalanan antara langit dan bumi sebagai perantara Terbang bersama para dewa dan menyaksikan sungai, gunung, dan ujung bumi Tetapi pada akhirnya, meskipun Tuhan turun tangan Namun malaikat tetap memutuskan bahwa manusia di bumi harus dihukum dengan hukuman berupa banjir Sedangkan para penjaga terkurung abadi di neraka Tetapi Henok dibawa ke surga oleh kereta perang para dewa yang menerobos kobaran api Untuk diketahui, Nefilim adalah orang-orang yang dilahirkan dari hasil perkawinan ketika anak-anak Tuhan menghampiri anak-anak perempuan manusia Sebelum terjadinya airbah raksasa menurut catatan Alkitab Ibrani dan perjanjian lama di Alkitab Kristen Anehnya mengapa kereta perang para dewa itu terbang ke surga seperti roket yang terbakar? Benarkah para dewa itu adalah bangsa Nibiru yang sangat cerdas seperti yang dikatakan dalam buku The Art Chronicles? Siapa yang menulis kitab Henok? Meskipun sekarang para ahli masih tidak dapat menemukan versi asli dari buku Henok ini Buku ini mungkin adalah buku paling awal sejak diturunkan umat manusia Dan mungkin merupakan catatan sebenarnya tentang asal-usul manusia Namun isi buku ini sengaja disembunyikan lebih dari 2000 tahun yang lalu Sekitar 400 sebelum masehi Kelompok Kristen awal di Roma bermaksud mengintegrasikan semua konten dari semua agama ke dalam satu Alkitab Awalnya ini merupakan hal yang baik Namun muncul pertanyaan Konten mana saja yang harus dimasukkan ke dalam kitab dari sekian banyaknya agama di dunia? Standar penilaian mereka tidaklah seperti arkeolog Tetapi mencari sejarah yang sebenarnya Maka hanya ada satu kriteria penilaian mereka Yaitu kekudusan Selama itu hal-hal yang najis semuanya dihapus Seperti misalnya setan di kitab Henok Malaikat jatuh merosot dan keturunan malaikat jatuh Yakni nefilim Karena ini semua adalah penghinaan terhadap Tuhan Jadi mereka mengkategorikan buku Henok sebagai buku terlarang Dan bahkan menyatakan secara langsung Bahwa generasi mendatang tidak akan pernah bisa melihat buku yang sebenarnya lagi Untungnya gereja Etopia semasa awal memberikan kebijakan Yakni menyimpan satu-satunya salinan Henok Yakni buku Henok Etiopia Kabar ini baru sampai ke Inggris pada abad ke-17 Kemudian pada tahun 1773 Penjelajah Afrika James Burst membawa salinan dokumen tersebut kembali ke Inggris Tak lama kemudian beberapa manuskrip yang ditulis dalam bahasa latin mulai beredar di kalangan masyarakat Dan kitab Henok yang telah disembunyikan selama lebih dari seribu tahun akhirnya muncul kembali di dunia Jadi ini mungkin jawaban dari gulungan kitab Laut Mati yang tersembunyi seperti yang disebutkan di awal video Garis waktunya juga sangat cocok Sekitar 200 hingga 400 sebelum masehi Wilayah Laut Mati pada waktu itu bukanlah wilayah Israel dan Jordania Melainkan wilayah Republik Romawi Jadi bisa dibayangkan Bahwa setelah sejumlah besar buku yang diturunkan dari zaman kuno itu dilarang Sekelompok orang yang benar-benar saleh sengaja menyimpannya di gua-gua di sekitar Laut Mati Tetapi mengapa di Laut Mati? Dan mengapa Alkitab paling awal ditulis dalam bahasa Ibrani? Bahasa Ibrani adalah bahasa kuno dari cabang Semit di timur dekat Demikian juga bangsa Sumeria dari rumpun bangsa Semit dianggap sebagai peradaban paling awal di bumi Dalam buku The Art Chronicles disebutkan bahwa Anunnaki dalam mitologi Sumeria sangat mirip dengan malaikat penjaga dalam buku Henok Anunnaki secara harfiah berarti dewa yang turun dari langit Para malaikat penjaga tersebut juga dewa yang turun dari langit Dewa-dewa ini kemudian mengajarkan ilmu pengetahuan kepada manusia Seperti misalnya malaikat Egnil mengajarkan ilmu sihir dan metode memikat lawan jenis Malaikat Brakuil mengajarkan astrologi atau ilmu perbintangan kepada manusia Malaikat Kasiudien dia adalah instruktur perawatan kritis Malaikat Kokabel mengajar astronomi kepada manusia Malaikat Paramoros mengajarkan kepada manusia tata cara menggunakan obat-obatan herbal Dan Malaikat Gadrel mengajarkan kepada manusia cara-cara membuat perkakas dan senjata Dan konon katanya dialah yang menggoda hawa seperti yang disebutkan dalam kitab Henok Tuhan menciptakan Adam dan Hawa seperti disebutkan dalam Alkitab Populer Menempatkan mereka dalam Taman Eden untuk memelihara Taman Eden Tuhan juga mengatakan kepada mereka bahwa semua buah-buahan di Taman Eden boleh dimakan Tetapi tidak boleh makan buah kuldi dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat Namun Hawa memakan buah itu karena tergoda oleh hasutan iblis atau syatan yang menyerupai seekor ular Lalu Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden Padahal mungkin sama sekali tidak ada ular dan buah kehidupan yang membedakan antara yang tidak baik dan jahat Itu adalah godaan dari penjaga dengan maksud mengajari hawa pengetahuan Tuhan Dan Malaikat lainnya Benemel dapat dikatakan sebagai pahlawan terbesar peradaban manusia Karena dia mengajari umat manusia bahasa dan tulisan dewa Namun pertanyaannya, jika kitab Henok adalah sejarah yang sebenarnya Lalu manakah dari sekian banyak tulisan dan bahasa di dunia ini yang merupakan bahasa asal dari dewa? Legenda lain mungkin telah memberikan jawabannya Agar bisa masuk ke surga, manusia berencana membangun menara yang bisa mencapai langit Namun hal ini diketahui oleh dewa Jadi dewa mengubah bahasa umat manusia Agar umat manusia berbicara dalam bahasa yang tidak sama Dengan demikian maka manusia tidak akan bisa bersatu untuk membangun menara langit Kalau begitu, mungkin kita bisa berpendapat bahwa jika mitos itu benar Manusia dan dewa semuanya menggunakan bahasa yang sama sebelum pembangunan menara langit Tetapi sekarang bahasa yang berbeda di seluruh dunia sengaja dikacaukan oleh dewa Kitab Henok, Bahasa Malaikat dengan Tuhan Yang menarik adalah bahwa dalam kehidupan nyata pada abad ke-16 Dr. John Dee di Inggris mengatakan Bahwa dia tiba-tiba menerima pesan dari malaikat pada suatu hari di tahun 1581 Pesan itu menggunakan bahasa malaikat yang mencakup teks, tata bahasa eklusif Mereka menyebut bahasa ini sebagai Enochian Yaitu bahasa yang digunakan para malaikat untuk berkomunikasi dengan Tuhan Dr. John Dee 1527 hingga 1609 adalah seorang okultis, ahli matematika, astronomer dan astrologer Yang hidup di London Barat selama hidupnya Dia adalah seorang yang terpelajar yang studi di St. John's College, Cambridge Yang secara kebetulan diterima ke dalam lingkaran kekuasaan para elit yang berpengaruh Dan berperan sebagai ilmuwan penasehat bagi Ratu Elizabeth I kala itu Dia juga merupakan orang yang berhubungan dengan penyebutan istilah British Empire Selama periode awal dari hidupnya, Dee memiliki sedikit keterkaitan terhadap hal-hal supranatural Belakangan dia terobsesi dengan sains dan memulai berbagai eksperimen yang berhubungan dengan okultisme Dee mencari cara untuk menemukan pengetahuan tentang hal-hal spiritual yang hilang Dan mengembalikan ilmu yang dia yakini tersembunyi di buku-buku zaman kuno Di antara salah satu buku tersebut adalah The Book of Enoch Yang dia terima sebagai buku yang menggambarkan sistem magis yang digunakan oleh para tokoh di Alkitab Alphabet Enochian ditemukan oleh Dr. John D. dan Edward Kelly selama Soccering Sessions Atau meramal masa depan dengan bola atau permukaan kaca Ketika berbagai teks dan tabel diterima dari Malaikat Ini adalah cermin atau obsidian Dr. D. saat ini disimpan di British Museum Dan seperti inilah yang dikatakan Dr. D. tentang teks Malaikat itu Teks-teks itu dicatat dalam buku catatan Dr. D. Menurut D. Teks-teks ini bukan hanya teks Malaikat Tetapi yang paling penting adalah Malaikat itu juga mengatakan kepadanya Bahwa teks-teks ini adalah bahasa mantra dan sihir yang sebenarnya Mereka yang benar-benar memahami isi teks ini dapat mengubah struktur politik Eropa Dan mengetahui datangnya bencana Terakhir yang paling menakjubkan adalah di awal abad ke-17 Kerajaan Inggris ternyata benar-benar mulai berkembang pesat di dunia Menurut Anda, apakah ini kebetulan atau apakah mereka benar-benar menggunakan sihir? Ada yang mengatakan bahwa teks-teks itu sangat mirip dengan bahasa Inggris Dan tidak layak untuk dipercaya Sementara orang-orang yang mempercayainya Seperti setanisme menganggapnya sebagai kebenaran Para penganut ini menggunakan bahasa Enochian dalam ritual mereka Belakangan terjadi sesuatu yang aneh Sebagian dari teks malah ikat dalam buku catatan Dr. D tiba-tiba hilang Dan bahkan ada yang menduga bahwa teks yang beredar di pasaran saat ini Sama sekali bukanlah bahasa Enoch Dr. D Karena bahasa Enochian yang sebenarnya telah lama disembunyikan Anunnaki Dalam legenda Anunnaki kuno Mereka sama dengan yang ada di kitab Enoch Dewa-dewa ini menciptakan manusia paling awal Lulu Kemudian mengajarkan bahasa manusia Astronomi dan berbagai ilmu pengetahuan Tapi kemudian salah satu dewa dari ras Anunnaki Enlil Merasa bahwa manusia terlalu berisik dan jahat Lalu dia juga melenyapkan manusia melalui banjir besar Jadi buku Enoch bisa saja mengulang cerita tentang bangsa Sumeria Lalu pertanyaannya Masih adakah malaikat penjaga di dunia setelah air bah? Jadi sekarang para ahli percaya bahwa sejak sekitar 10.000 sebelum masehi Manusia nyaris tiba-tiba beralih dari gaya hidup berburu ke gaya hidup pertanian dan pemukiman Pada 9.500 sebelum masehi Bangsa Sumeria di tempat yang sekarang menjadi wilayah Kurdi, Irak Tiba-tiba mulai menanam barley yakni sejenis serelia Gandum dan kacang polong serta memelihara kambing dan domba Lalu sekitar 500 tahun kemudian Tiba-tiba muncul teknik bor tembaga dan timah, tekstil dan keramik di daerah ini Bangsa Sumeria ini menemukan tulisan paling awal di dunia dan menjadi peradaban suku manusia paling awal Orang-orang pun bertanya-tanya bagaimana mereka mencapai perkembangan lompatan ke depan ini pada akhirnya Menurut pernyataan suku bangsa Sumeria Ini adalah teknologi mutakhir dan pengetahuan dari Dewa Besar Enki kepada umat manusia Dewa Enki memberi umat manusia pengetahuan dan teknologi canggih Mereka mengajari manusia tentang alkimia dan pertambangan, sains, kedokteran, bahasa dan cara menafsirkan bintang Ini persis sama dengan cerita yang terjadi pada para malaikat penjaga seperti tersebut di atas Nah pemirsa, cukup sekian dulu pembahasan mata ketiga hari ini Jika suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe Sampai jumpa di episode mata ketiga selanjutnya Salam Terima kasih telah menonton!